oke sobat survivor dimanapun anda berada kembali lagi bersama youtube channel asian survivor dan kita sudah di rumah pak matius dan kita melihat jagungnya luar biasa sobat survivor jadi jagungnya tumbuh dengan sangat subur sobat survivor dan disini juga subur sepertinya baru selesai disemprot nah ini sudah ditanamin semua sobat survivor luar biasa jagung pak matius tumbuh dengan sangat baik dan sobat survivor bisa melihat rumahnya ini sedang direnovasi dan anda bisa melihat di bawah disini ada naman-naman bawang praynya yang gitu subur pertumbuhannya sobat survivor pak matius juga mempersiapkan polybag untuk penanaman bibit papaya sudah mulai ada tumbuh bibit papayanya dan tampaknya mereka sedang makan nah kita bersama Mas Agung yee selamat makan wah sepertinya nikmat sekali wah sehat-sehat semua ya Alhamdulillah luar biasa jadi ada pak dari Darin Putri Tunggal 84 ada pak hasim dua putra 81 nah ini yang banyak sekali nih YouTube ini ada Zeddasrun ada pak matius juga punya YouTube nanti kuncennya ini jadi selama pengerjaan rumah Oh nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi cuman kita persilahkan dulu mereka menikmati makan siang sebelum lanjut lagi bekerja oke selamat makan nah saat ini sobat survivor pengerjaan rumah Mas Manto eh Mas Manto Pak Matius yaitu proses merombak jadi rezeki dari eh rejeki dari Mas Manto juga mengalir ke Pak Matius sobat survivor jadi the power of netizen juga banyak masukan wah Pak Matius juga disupport biar saling mensupport akhirnya mendapatkan kesempatan yang sama dan sobat dan sobat survivor bisa melihat kebun Pak Matius Mas Manto ini dipersiapkan untuk menanam jagung ini saya memang meminta Mas Manto untuk membersihkan untuk nanti kita belikan bibit jagung manis sebagai awal pertumbuhannya nanti nah ini sudah siap untuk menanam jagung manis ini nah ini lahannya sudah dipersiapkan untuk menanam jagung manis terus lahannya juga disini sedang bersih-bersihnya kita mau jalan-bersihnya kita mau jalan-jalan dulu ke tempatnya Kak Sari nah Mas Manto sudah menanam kacang nih menanam kacang juga sudah tumbuh dengan subur ini adalah rumah Mas Manto sobat survivor wih banyak pupuk ya Kak Sari apa kabar kabar baik nah ini kapurnya Kak Sari lagi bersih-bersih Ibal mana Ibal di atas dia tumbuh bagus pertumbuhan nanonya apa namanya bukan ini bagus pertumbuhannya Kak Sari gimana masih banyak cabai di hutan kah? habis sudah? sudah ada harapan sudah ada harapan Kak Sari ada jadi sobat survivor untuk rumah dari Pak Matius ini di ketam seperti ini sobat survivor ini juga buat begitu mudah jadi ada jendela di sisi sebelah sana juga demikian jendela di sebelah sini nanti nanti di sini sebelah sini ada kamar mandi dan dapur sedang dipersiapkan oleh tukang jadi tampak lebih kemas lebih rapi juga gitu dan sudah ada semen harapannya nanti memang untuk kamar mandinya itu dindingnya agak di tinggiin sedikit semennya supaya bagus tapi ya itu tergantung dari Pak Matius hari ini kayaknya sibuk sekali halo Pak Matius halo gimana kabar? hehehe kayaknya sibuk terus beberapa hari terakhir ya? hehehe sibuk-sibuk terus sih hehehehe sudah ada hehehe tapi perlahan-lahan sudah mulai ter ada sedikit perubahan ya Pak Matius ya jadi nanti kita tinggal mau beli semen cet dan sebagainya semen sudah datang belum? oh sudah ada? cet belum? sudah ada oh sudah ada semua? mantap oh sudah ada semua ternyata nah ini nah sudah lengkap semua ternyata tinggal yang lainnya lagi apa itu yang lainnya? eee cet itu yang saya bilang tadi? hehehehe 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 dan ee apa namanya ya kita lihat ee apa yang kira-kira nanti kita komunikasikan ya kata namanya Pak Matius juga tumbuh subur ya kita juga siapkan bibit apa nih cabai tapi mungkin fokus sama tomat dulu kali ya nanti kalau sudah mulai tumbuh tomatnya dibawahnya ditanamin cabai tapi pembibitannya sudah bisa dari sekarang kalau tomat belum ya? masih ini ya iya masih sibuk ini Pak masih sibuk ya aman aja jangan jangan gerasa gerusu gitu ya iya 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 pelan-pelan saja santai tomat itu banyak itu jadi nggak bisa kita mau buru-buru gitu iya betul-betul pelan-pelan saja siapa tau mereka ini tertarik juga bertanam tomat disini? oh sangat tertarik oh gitu ya kalau tertarik kan bisa digaskan gitu ya lahan masih luas gitu jadi ini ada orang-orang hebat ini kita ada kaos buat pakde-pakde semua nih saya mau kasih iya oke 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 ini kopi buat selama kerja disini kayaknya cukup lah ya wuih 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 tomitoraja wuih ini kita rasakan juga ini apa sih namanya itu? ini dicampai ya Pak enggak enggak itu kedele 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 ini baju buat eh ini buat pak matius nih toraja oh pak matius wuih iya dapat olah-olah jadi toraja hahaha coba langsung dipakai paskah XL sih XL semua oh ini buat si siapa? si Iqbal si Iqbal eh pelaut bajunya mungkin Pak Anu nih Pak Asim nih wuih wujh 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 berarti dengan ini oh saya yang putih ya oh ya terima kasih dipakai dulu dong terima kasih wujh mantap pas ya panas tapi hehehe mantap kata hati sama ini merah putih merah ini merah-merahnya mas manto juga ada nah merah cos terus jadi raya nih nanti hahaha saya raya nanti nah gambar makasar si si orang orang mas pas pas ya mantep wah mantep ukurannya ini sesuai kan sudah ditahu badannya sama semua sebenarnya hehehe nah tuh itu ada bahasanya tuh weh bila perahu telah ku dorong layar telah berkembang takkan ku berpaling kalau bukan pelabuhan yang ku tuju asli hehehe 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 ini ini mas agung nih nanti ini buat mas manto dan siapa Iqbal gak lepas dulu nah lepas dulu lepas dulu coba coba dulu habis mandilah habis mandilah habis mandilah jadi hari ini ke bagian apanya yang dikerjakan bagian dapur dapur ya ada kendala sejauh ini semua bahan ada ya oh gitu iya 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 gak masalah itu bukan kendala sih mungkin ada sedikit lambat itu gak masalah kalau mungkin ini sambil pelan yang sana bisa digaskan kan iya karena kalau ini kan apa kita merombak jadi mungkin ada yang bisa lebih khusus gitu dikerjakan nah ini di ketam kan jadi lebih cantik kelihatan depannya paling penting semua bahagia kerjanya semua sehat gitu ya iya iya jadi sobat survivor itu mungkin video singkat kita pertemuan kita dengan mereka dan kita juga ada amanah nanti untuk anak-anak warga punan ini untuk baju-baju buat mereka itu akan kita antarkan nanti jadi jadi apa itu di rombak oh iya betul sekali sobat survivor nanti ini bisa di rombak juga nanti bagian belakang ya pelan-pelan bisa diselesaikan semua untuk res resplanknya gimana nanti dipasang ada ya oke baik oke sobat survivor dan ini ada dua bocil disini apa kabar baik ya oke deh dan ngeri pasir untuk ini ya untuk apa ngecor dapur dapur nah ya pak ini sebagai juru bicaranya nah bagaimana bagaimana ini yang pasir itu buat ngecor sini buat ngecor dapur sama biteng biteng ini iya sama bagian ini kamar mandi iya 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 nanti dicor semua sampai biteng bawah sampai sini cor semua keliling dicor keliling semua nanti ya semoga cukup lah ya iya cukup 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 iya dan dinaikan disini 20 cm semata kaki oh gitu baik jadi disini disor semata kaki dan rumah tetangga sebelah sana sudah kelihatan ya dari sini ya weh mantap sih itu sudah ditebas sama semanto mantap jadi tunggu tunggu kering nanti kita apa namanya kita semprot atau kita bakar nanti kita tanamin jagung dulu ya betul itu sebetulnya itu sedikit lagi tuh yang udah ke tunggu itu kan bisa ditepas biar kelihatan lagi iya 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 betul betul tapi tapi saya salut dengan mas manto dengan segala keterbatasan bisa berjuang sejauh ini ya semoga terus diberikan kekuatan kesehatan juga ya dan kita semua yang bekerja saat ini pak dasrun juga diberikan kesabaran ya amin amin menyelesaikan ini dan semua diberikan kelancaran hingga sampai selesai nanti projek dari rumah pak matius saya tentu sangat berterima kasih untuk pak dasrun yang bisa mengkoordinir mengkoordinir anggotanya dan juga apresiasi saya setinggi tingginya buat warga bukit harapan yang penuh semangat bekerja untuk memastikan baik itu perkebunan maupun juga projek sosial pembangunan rumah bisa berjalan dengan baik Sobat Survivor ini video singkat kita dan kita akan lanjut nanti pada proses pembangunan atau renovasi rumah pak matius terima kasih sudah menyimak video kami tetap semangat tetap survive asian survivor jangan lupa subscribe apa? Z Dasrun channel baru iya semoga nanti bisa menetas ya amin 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 semoga bisa menetas